Tantangannya yang pertama yang paling besar mungkin lokasi, karena lokasi yang bisa menggambarkan setting pada tahun itu sekarang sudah tidak ada lagi di Jakarta. Jadi kita harus pergi ke luar kota dan kita mencari lokasi utama rumah untuk dijadikan syuting film penghabiskan selama 3 bulan dan akhirnya ketemu sebuah rumah di Panggilengan Jawa Barat dan itu luar biasa pengalaman yang masih sangat kita ingat karena ketika pertama kali kita masuk rumah itu yang sudah tidak ditepati mungkin selama 20 tahun kita akan melihat denahnya itu betul-betul plek-plek sama seperti rumah yang ada dalam skenario. Jadi betul-betul sepertinya rumah itu dibuat untuk untuk film itu gitu dan kita agak surprise karena film rumah ini rumah lama dibuat sebelum zaman kemerdekaan Indonesia jadi kayak takdir gitu di syuting disitu. Yang kedua pemain karena pemainnya harus bagus banget jadi memang castingnya juga exhaustive banget kita mencari pemain satu orang dari mereka mengalahkan candida mungkin 40 orang 50 orang dan betul-betul chemistry dapat banget karena memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga yang memainkannya adalah orang-orang yang bukan cuma berbakat tapi juga cerdas sehingga mereka bisa menambah karakter yang lebih baik untuk film ini. Yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan ekspektasi orang yang sudah menonton film yang pertama karena fans sangat fanatik termasuk saya jadi jangan sampai mereka kecewa. Dan Alhamdulillah tapi setelah diputar untuk publik Alhamdulillah bahkan fansnya juga sangat suka dengan ini jadi itu yang kita syukuri juga. Yang keempat adalah bagaimana kita sebagai saya sebagai fans dari genre horror bisa menaikkan kembali harkat dan martabat genre horror karena selama ini orang menganggap genre horror itu sebagai kelas dua. Pembuatnya juga merasa ini adalah genre kelas dua jadi bikinnya seadanya yang penting ada kaget-kagetnya yang penting ada setannya gitu. Saya ingin membuat film horror yang bisa membuat genre horror menjadi genre yang terhormat lagi gitu. Terima kasih telah menonton!